Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi di kita bisa ya Baik teman-teman semua kali ini kita akan membahas tentang soal SKB IPA untuk SMP Jadi ini adalah sesuai dengan FR sebelumnya Jadi kalian bisa lihat untuk kisih-kisih IPA ya yang keluar itu apa saja bisa dilihat di part Yang sebelumnya nanti aku akan kasih linknya di bawah deskripsi ya Jadi kalian bisa klik linknya dan kalian bisa lihat nanti kisih-kisihnya yang keluar apa Jadi kebanyakan soal-soal yang keluar itu mirip banget kayak soal-soal Ujian Nasional SMP ya Jadi pokoknya yang kita sajikan ini adalah soal yang hampir mirip dengan kisih-kisih Bukan ini yang keluar tetapi adalah hampir mirip ya dengan kisih-kisih Silahkan anda pelajari tentunya nanti kalian bisa ulangi lagi untuk soal-soal SMPnya Kalian bisa lihat untuk soal-soal berikutnya ya Baik nanti kita akan sajikan sekitar 36 soal Kalau misalnya nanti kepanjangan nanti akan saya bagi 2 part Tapi kalau enggak nanti saya akan menjadikan 1 video aja gak apa-apa Oke yang belum klik tombol subscribe-nya silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan juga klik tombol loncengnya Supaya kalian tahu nanti untuk notifikasi video aku yang terbaru ya Oke langsung aja kita masuk yang pertama Nanti disini kita akan sajikan soalnya Dan nanti langsung ada pembahasan ya Silahkan kalian lihat pembahasannya seperti apa Tapi kalau untuk yang IPA SMP insya Allah soalnya mudah-mudahan semua sih Kalau saya rasa Oke mungkin itu aja Langsung kita masuk ke soal yang pertama Jadi disajikan ada nama besaran, satuannya dan juga alat ukurnya Disitu Anda diarahkan dengan pertanyaannya adalah besaran pokok yang benar yang mana Itu sudah saya sajikan pembahasannya Silahkan dijawab betul atau tidak Nanti kalian bisa komen di bawah ya Jadi kalau ada yang salah silahkan di komen Silahkan diralat ya Karena ini bukan semata-mata pekerjaan saya Saya juga membantu teman-teman yang lain Untuk membetulkan pekerjaan yang saya kerjakan gitu ya Ini jawabannya adalah yang B ya Dengan pembahasan bahwa Masa itu adalah kilogram Kemudian alat ukurnya dan meraca Kemudian yang keempat adalah kuat arus Amper meter Saat alat ukurnya dan namanya ammeter Baik ya Nggak ada masalah disini Jadi isinya seperti itu Selanjut nomor dua Ini ada soal tentang masa dan juga volume disitu ya Jadi beratnya disitu Kemudian ditanyakan adalah masa jenisnya Ya Itu sudah ada jawabannya Kemudian pembahasannya sebagai berikut ya Jadi Maaf ini ada yang nggak kelihatan ya jawabannya Tapi ini yang jelas adalah rumusnya adalah Rho sama dengan M per V ya Atau sama dengan M sama dengan Rho kali V Bisa saja ya Jadi ini soalnya mirip-mirip kayak gini Silahkan anda pelajari lagi ya Kemudian Yang ketiga Di sini ditujukan adalah Ada masa dan volume Nah jadi Ini Sama seperti tadi ya M sama dengan Rho V Jadi menghitung Masa jenisnya Ya masih menghitung masa jenis Karena memang yang keluar itu Rho V itu keluar semua Di kisi-kisi ada Silahkan anda lihat di part yang sebelumnya ya Oke disini saya tidak akan membahas tentang Pembahasan bagaimana Yang jelas disini adalah pembahasannya tentang Masa jenis gitu intinya Seperti itu ya Silahkan anda lihat sendiri pembahasannya Kemudian lanjut Disini ada juga Koefisien muai panjang ya Jadi tentang pemuaian Ya bimetal Jadi jawabannya yang mana Silahkan anda jawab Pasangan logam A, B Jadi kalau Untuk yang Memuai ya Itu adalah Masa jenis yang Lebih besar ya Koefisien muai panjangnya ya Nah jadi Ini menghitung Ini belum ada Pilihan gandanya Sorry ini belum saya tulis Ya Tapi membahasannya sebagai berikut Bahwa Pakai rumus yang K Koefisien muai panjangnya Kalikan luas penampang Ya Kalikan delta T Dibagi L Ya panjangnya Berapa meter gitu ya Itu yang diubah adalah Luas penampangnya Dari centimeter Diubah ke meter lebih dahulu ya Disitu Iya lah Kalian yang Rekan-rekan semuanya Ipah pasti tau lah ini ya Baik Lanjut ya Ke soal berikutnya ya Ini adalah Tentang Konsep gerak Dalam fisika Yang Ini jawabannya Bagaimana Kalau Benda Mati Eh benda mati Benda yang tidak bergerak Terhadap benda yang bergerak Atau benda yang bergerak Terhadap benda yang Tidak bergerak Ya Gitu ya Jawabannya adalah yang A ya Dengan mobil jeep bergerak Terhadap rumah Ya Jangan sampai terbalik Disitu Acuannya itu ada Benda yang bergerak Dan ada juga benda Yang Tidak bergerak Itu rumah ya Mobil jeep Yang bergeraknya Baik Kemudian Lanjut Ini ada soal Tentang Apa namanya Rogeha ya Menghitung tekanan Ya Archimedes Disini Jadi Tentang ikan H nya Atau tingginya Itu yang dipakai Yang mana Gitu ya Yang dihitung itu adalah H1 H1 Maaf H1 nya itu 0,4 meter Harus dibakar meter dulu ya Nah disini tuh pertanyaannya adalah Tekanannya Ya Ini Ini maaf ya Ini ada kesalahan disini Saya nulisnya salah Harusnya disini P besar Ya P besar Disini Bukan roha Kok roha sih Harusnya P besar disini Saya tulisnya ya Tapi gak apa-apa Yang jelas ini adalah Intinya adalah Soal-soal tentang Rogeha ya Roe kali G Kali H Oke Jadi yang dihitung itu Sebenarnya adalah Tinggi dari permukaannya Ya Bukan tinggi dari dasarnya Tapi dari permukaan Jadi yang diambil adalah 0,2 Ya 0,2 meternya ini Oke lanjut ya Ini memang saya Sengaja singkat-singkat ya Karena memang Intinya tuh soalnya Seperti itu Dan sudah ada Pembahasannya ya Ini ada soal Tentang sopir mobil Ingin memarkir Mobilnya depan 0,5 meter Di depan Mobil truk Mula-mula Yang berjarak 10 meter ya Dari kedudukan sedan Berapa usaha Nah berarti Tentang usaha nih Yang ditanyakan Jadi F Kali S Ya kan Terumusnya Ini udah jelas lah Gampang ya Ini kelas 7 SMP Belajaran kelas 7 SMP Jadi gini Untuk caranya F kali S Oke lanjut ya Kemudian Ini adalah Tentang lengan beban Dan lengan kuasa Ini ada beban Dan juga kuasanya berapa Tapi yang ditanyakan adalah Bebannya Masa bebannya itu berapa Berarti nanti Perhitungannya adalah Pakai perbandingan Beban Kalikan luar Lengan beban Sama dengan F Atau kuasa Dikalikan lengan kuasa Nanti Dikalikan silang Gampang lah Gampang ya Seperti itulah Intinya kalau IPA Gampang kalau menurut saya Kemudian ini ada Tentang gelombang Gelombang dengan Rumus dasar Ini adalah Lambda Frequensi V sama dengan Lambda kali F V sama dengan Lambda kali F Atau kalau disini Kan hitungannya Periode Periode Dari nanti Ambilnya adalah Lambda per T Kan F itu Sama dengan Seperti Oke Bisa dipahami ya Disini ya Gampang pokoknya Kalau misalnya Karena megang kelas 9 Enak banget Udah Gampang Kemudian Pada lampu center Bola lampu kecil Diletakkan di titik fokus Cermin cekung Nah silahkan Anda Pelajari tentang cermin Baik cermin cekung Cermin cembung Bukan lensa Lensa ada sendiri Lensa cembung Lensa cekung Silahkan Anda pelajari Karena kita gak tau Kisih-kisih yang keluar Itu adalah soalnya Seperti apa Kita gak tau Nah ini jawabannya Adalah yang A Jadi Pada lampu center Bola lampu kecil Diletakkan di titik fokus Cermin cekung Jadi hal ini dimaksudkan Agar sinar yang terpantul Dan berkumpul Jadi satu titik Tapi bisa juga Ini soalnya Tentang perhitungan Nensa cekung Selensa cembung Kayak apa Kemudian cermin cembung Yang juga cermin cekung Itu kan beda Rumusnya Ada Hampir sama Tapi Putuh Ke Apa ya Putuh Perhatian khusus Oke Kemudian Jika mister plastik Digosok dengan kain wall Maka yang terjadi adalah Bagaimana Tentang perpindahan elektron Dari kain wall Ke mister Ataupun dari mister Ke kain wall Atau juga yang kaca Ini mungkin Karena pertanyaannya Tentang perpindahan elektron Nah ini Ini Jowi juga bisa Tentang soalnya Tentang proton Neutron Elektron Juga bisa keluar juga Silahkan anda pelajari Pokoknya soal-soal seperti ini Ini hanya kisi-kisi saja Dan ini sudah saya langsung Kasih pembahasan ya Kemudian Nah kemudian Tentang Penyakit mata Nah ini juga keluar Di kisi-kisi Tentang presbiopi Hipermetropi Miopi Gitu kan Yang keluar Entah itu gambarnya Gitu kan Entah itu nanti Hitung-hitungan Atau nanti menentukan Ini hasilnya apa Gitu kan Gak tahu kita Tapi yang jelas Ini adalah tentang Kelensa Tentang penyakit mata Ini kelainan mata Keluar Ini pembahasannya adalah Yang C ya Karena ini adalah Miopi Kalau hipermetropi Dia ada di belakang ya Hipermetropi ada di belakang Tapi kalau Titik buta Di depan titik butanya Itu ya Baik Lanjut Ini tentang Hukum Om Om Hukum Kipcov Ampermeter Dan juga Hukum Kipcov Nanti juga mungkin Ampermeter Dan juga voltmeter Juga ada Di antara itulah Pokoknya tentang Rangkaian listrik Silahkan Anda pelajari Tentang itu Kemudian Mungkin disini ada Tegangan jepit juga Bisa saja diketahui Bisa saja diketahui Tentang tegangan jepit Pokoknya Tentang rangkaian listrik Silahkan Anda pelajari Baik Ini gampang ya Menurut saya Soalnya Tentang rangkaian paralel Nanti digabung Jadi seri ya Lanjut ya Kemudian Empat buah lampu pijar Spesifikasi Masing-masing 220 volt Per 100 watt Dengan menyala Selama 6 jam Setiap harinya Nah Bila keempat lampu Bekerja sempurna Biaya yang listrik Satu bulan Itu 30 hari Tarifnya Per 1 KWH Adalah 600 rupiah Berapa biayanya Nah Ini adalah Tentang Biaya listrik Yang digunakan Dalam Kehidupan sehari-hari Begitu Jadi ini adalah Caranya Seperti itu Anda Tau lah ya Tinggal dikalikan aja sih Sebenernya Nanti diubah ke KWH Kan dibagi 1000 Nanti dikalikan KWH Kalikan 600 Sudah ketemu Gampang ya Lanjut ya Kemudian Ini tentang Induksi Ayo kok induksi Konduksi Magnet ya Penggosokan magnet Maaf Maaf Penggosokan magnet yang satu Ke besi ya Kalau besi otomatis sementara dia Tapi kalau baja dia akan tetap ya Ini mana yang menjadi kutub utara Mana yang menjadi kutub selatan ya Jadi yang pertama kali jatuh itu adalah menjadi kutub Yang dijatuhi itu ya Berarti jawabannya adalah yang B ya Pembahasannya Karena yang dihasilkan adalah Kutub utara yang jatuh di A Baik Lanjut ya Perhatikan tabel trafo Jadi apa ini namanya Trafo atau tentang jumlah lilitan gitu ya Berapa besar voltnya gitu ya Lilitan sekunder dan primer Nah ini soalnya Ini anggar ABC nya lagi Gak apa-apa lah ya Ini saya kesalah ketik ya Jumlah lilitan sekunder trafo adalah berapa ya Jadi pakai rumus yang NP primer gitu kan Jumlah lilitan primer Jumlah lilitan sekunder Sama dengan voltmeter yang primer Diga per voltmeter yang sekunder ya Nanti dikalikan silang aja sih Itu gampang pokoknya udah Ya silahkan anda pelajari Kemudian ini tentang perubahan iklim Ya ini penyebab ya Penyebab dari rotasi revolusi Baik bumi maupun bulan star matahari Silahkan anda pelajari Saya gak tau nih soalnya seperti apa Yang keluar apa gitu kan Karena yang jelas disitu Kisih-kisih cuma tentang pengaruh Atau akibat dari rotasi disitu Tapi gak tau Nanti mungkin keluar lagi tentang revolusi Rotasi gitu ya kan Tentang akibat dari revolusi Apa namanya Bumi Revolusi bulan Gitu kan Atau juga pengaruh ke matahari juga Jawabannya adalah yang B ya Pembahasannya adalah Terjadi perubahan musuh di belahan bumi utara Dan selatan merupakan salah satu akibat dari revolusi bumi Ya Baik lanjut Daun putri malu Nah ini adalah peristiwa gerak tumbuhan Ya silahkan anda pelajari Tentang biologi ya Jadi kan campuran antara fisika Biologi dan kimia ya Jadi tentang makhluk hidup disini Membutuhkan apa Apakah tarap orang sangat jelas ya Kalau ini Nah ini tentang gerak-gerak itu Dipelajari silahkan Tekmonasti Kemudian kemonasti Gitu kan Atau ya semua Kemotaksis Semua taksis Nasti Foto ya Fototropisme Kemudian Tikmotropisme Tikmonasti Juga semuanya pokoknya Silahkan anda pelajari semua itu ya Kemudian Ini tentang ekosistem Yang merupakan populasi Silahkan anda pelajari tentang ekosistem Biota Apa biota Tentang ekosistem Atau komunitas Itu berkaitan pada apa ya Pelajaran apa Babnya apa ya Silahkan anda pelajari Ini tentang ekosistem ya Kelompok populasi Ekosistem individu Mungkin juga masuk ke Seperti organ Jaringan gitu ya Itu bisa Bisa masuk ke situ juga Silahkan anda pelajari Saya gak tau Soalnya yang keluar besok itu apa Tapi ini kesih-kesihnya seperti itu Kemudian Berasakan ciri akar tunggang Ini adalah jenis-jenis tumbuhan Jenis-jenis akar maaf Jenis-jenis akar tumbuhan Silahkan anda pelajari Seperti itu Kemudian lanjut ya Akibat membongan sampah tidak pada tempatnya Dapat menimbulkan penjemaran lingkungan Yang akan menimbulkan berbagai matahari penyakit Usaha yang untuk menanggulanginya Ini gampang lah Ini secara nelah sudah bisa ditebak ya Jawabannya adalah C Emang adalah sampah untuk buku kompos Ya kan Kemudian ini adalah tentang grafik Membaca grafik ya Membaca grafik Jadi berdasarkan apa Jadi jumlah produk meningkat Maka kebutuhan pangan juga akan meningkat Sudah jelas bisa ya Di sini Kemudian di sini Nah ini adalah uji makanan Jadi yang tahun lalu itu adalah Tentang uji makanan itu ada Nah silahkan anda pelajari Itu tentang lugolon bioret Berarti tentang Kandungan karbohidratnya Ya Kemudian ada juga zat gulanya Mungkin anda bisa pelajari Pokoknya di sini Entah itu tentang Mengecek zat gula Ataupun protein Ataupun karbohidrat Silahkan anda pelajari semua Ya Karena ini Prediksinya Yang kira-kira keluar Mungkin tentang uji larutan Uji makanan Kandungan makanan ya Gitu Jadi pembahasannya adalah ini ya Jadi Predik Pernah 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 Penafasan Penafasan Juga keluar Silahkan anda pelajari Tentang udara Suplementer Komplementer Ya kan Tidal Kapasitas vital Paru-paru Ya Pokoknya itu Tentang itu Ya Ini ya Volume udara maksimum 4800 Ya Nah Kemudian adalah Trombosit Ya Ini adalah tentang Penyembuhan luka Ya ZX Dan Y Itu apa Ya Jadi proses Pembentukan Pembekuan darah Ya vitamin K, tromokinase oke, disini ada benang-benang fibrin ya bisa dipahami ya disini ya oke lanjut, ini bagian kulit silahkan anda pelajari kulit baik itu dari sisi dalamnya maupun luarnya, ya itu perlu diperhatikan ya bab kulit, ataupun mungkin kalau selain kulit, anda bisa mempelajari tentang sistem ekskresi, ya sistem ekskresi, baik itu ginjal gitu kan, kemudian paru-paru paru-paru itu penafasan ya, maaf kulit ya, kulit, ginjal kan ya, itu mah dipelajari terutama ginjal juga, kemungkinan juga bisa aja keluar ya kan nah ini pembahasannya adalah, label X itu adalah kelenjar keringat ya, karena itu udah jelas banget itu, udah hitam-hitam itu adalah kelenjar keringat ya baik, ini tentang penampang tumbuhan, ya penampang tumbuhan mana yang berguna untuk perluasan penyerapan air ya, disini ada jawaban yang yang nomor satu, ya jelas, karena ini rambut akar itu untuk memperluas penyerapan air kemudian rekorteks, itu menyimpan cadangan makanan yang berperan sebagai proses pertukaran gas nah kemudian, silem silem mengangkut nutrisi yaitu berupa air dan mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dari tanah gitu ya, kemudian yang floem itu mengangkut hasil fotosintesis, jadi untuk perluasannya otomatis adalah tentang yang pemerluas adalah rambut akarnya, yang nomor satu, ya tapi kalau disini disini harusnya gambarnya disini ya, ini salah nih gambarnya soalnya tapi gak apa-apa lah ya oke, lanjut ya kelainan yang terjadi akibat kerusakan saraf of laktori adalah apa? ya, of laktori saraf, ya silahkan anda pelajari tentang saraf, ya bagian-bagian saraf juga silahkan anda pelajari tentang intinya, gitu kan ya kemudian yang mana, gitu kan salah satu saraf olfaktori salah satu saraf yang berhubungan dengan mata, ya silahkan anda pelajari semua pokoknya tentang saraf, ya kemudian, ini adalah mirabilis jalapa ini juga salah penulisannya ya, latinnya salah gak apa-apa ini terlihat termasuk gerak apa nah, tadi sudah dibahas tentang gerak-gerak itu juga harus dipelajari, ya ini adalah tentang foto nasti ya, karena ini langsung terhadap cahaya ya percaya matahari kemudian, ini adalah nah, ini adalah tentang uji kloro, apa namanya fotosintesis, ya jadi, mana ya terjadi fotosintesis atau oksidasi yang jelas, yang mana mana yang tidak gitu ya ditutup dengan kertas timah begitu ini jawabannya yang jelas adalah yang B, ya tidak tertutup kertas timah jadi terjadi fotosintesis sudah jelas sudah kelihatan tapi ini tentang proses fotosintesis silahkan anda pelajari lagi, ya kalau memaklu hidup yang hampir punah tingkat termolisinya adalah mana ya, yang D jelas ya badak dan gajah ini nggak perlu di ini lagi karena sudah jelas banget badak dan gajah itu yang hampir punah reproduksinya juga sulit ya rendah kemudian benda ciri-ciri perkembangan antara masa anak-anak dan masa remaja itu adalah apa ya, fisiknya kemudian visi anak-anak dan juga remajanya yang mana jawabannya adalah yang D ya, harga reproduksi yang jelas lanjut usaha manusia untuk menghasilkan spesies baru yang unggul dengan mengawinkan dua individu yang memiliki sifat yang berbeda disebut apa ya disini adalah yang C ya hybridisasi misalnya nih hybridisasi harusnya tapi nggak apa-apa jadi ada transgenik itu pemindahan gen dari satu organisme ke organisme yang lain kemudian bayi tabung tau ya reproduksi ya disini inseminasi buatan itu berarti teknik dengan cara memasukkan sperma dari hewan jantan ke alan kelamin betina dengan menggunakan alat inseminasi ya gitu dengan hybridisasi itu tulisannya salah yang C itu ya oke bercocok tanam pada tanam secara hidroponik sedang dikembangkan di Indonesia karena memiliki manfaat apa ya jawabannya adalah yang D ya tidak tergantung pada lahan dan hasilnya berkualitas itu udah keleten banget jawabannya kemudian ada zat aditif silahkan anda pelajari tentang zat aditif ya karena ini menurut saya sih ini agak sulit karena semuanya hafalan dan semuanya hampir sama pilihannya zat aditif kemudian psikotropika itu juga termasuk sulit ya babnya itu kok gak tau nih soalnya tapi disana tulisannya cuma zat aditif sih di FR nya itu tapi gak tau untuk berjaga-jaga silahkan anda juga pelajari tentang apa namanya psikotropika dan juga narkotika baik ini pembahasannya yang D jawabannya adalah pewarna terus kemudian ini adalah tentang psikotropika silahkan anda pelajari disini seorang muda psikotropika menjadi mudah tersinggung dan jantung berdebar-debar mengalami gejala akibat mulai berhenti menggunakan apa ini adalah narkotika dan zat sedatif silahkan anda pelajari pokoknya ini kalau menurut saya psikotropika gak rumit oke teman-teman ini udah 20 menit dan ini materi sudah selesai alhamdulillah silahkan anda pelajari lagi dan sampai ketemu di video selanjutnya jadi ini tentang IPA dan ini udah saya jadikan dari satu part aja udah gak apa-apa cukup 20 menit gak kepanjangan ya mungkin itu dulu ketemu lagi di video selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye